Ya Carlos, pertemuan antara Anies Baswedan dan Gubernur saat ini yakni Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tadi pagi memang sudah ditunggu-tunggu oleh kami para warga DKI Jakarta serta para awak media namun ternyata tadi pagi pertemuan antara Anies dan Ahok ini berjalan cukup singkat dimana pukul 7 pagi tadi Ahok telah datang di balai kota dan Anies Baswedan tiba pukul setengah 8 pagi namun keadaan di depan balai kota ini cukup padat, dipadati oleh kami para awak media dan warga-warga yang biasanya bertemu dengan Ahok untuk mengadukan segala macam permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka lalu kemudian beberapa menit kemudian mereka berdua pun langsung masuk ke dalam ruangan pertemuan VVIP di dalam balai kota pertemuan di dalam ruangan VVIP ini tertutup memang kemudian jalannya pertemuan ini hanya sekitar 20 menit hingga 30 menit lalu keduanya pun keluar dan langsung menemui kami para awak media dan terlihat juga Carlos bahwa Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ini terlihat buru-buru karena memang harus langsung menuju ke Kementerian Pertanian untuk melaksanakan sidang yang terkait dengan masalah Ahok lalu Anies Baswedan pun memberikan beberapa pernyataan kepada kami terkait dengan apa yang dilakukannya dengan Ahok di dalam pertemuan tadi Anies menyebutkan bahwa pertemuan tadi untuk membahas beberapa hal-hal strategis terkait dengan program-program yang dicanangkan oleh Anies Baswedan ketika nantinya menjadi gubernur terpilih iya Mail tadi disampaikan bahwa rencana pertemuan pagi hari ini untuk membahas jumlah hal-hal strategis kemudian apakah ada kesepakatan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak gubernur pertahanan dan gubernur terpilih versi hitung cepat ini betul sekali Kak Ros memang ada beberapa kesepakatan yang kami rangkum ada dua pokok kesepakatan yang pertama adalah kedua belah pihak yakni Ahok dan Anies Baswedan berharap adanya rekonsiliasi antara masing-masing pendukung pasangan calon baik itu Anies Baswedan dan Sadiaga Uno atau serta juga dengan Basuki Cahaya Purnamat serta Jarod Saiful Hidayat nantinya mereka berdua sepakat agar masing-masing pendukung ini dapat menjaga kedamaian dan situasi di DKI Jakarta ini tetap berjalan dengan lancar yang kedua Carlos adalah kesepakatan mengenai pembahasan anggaran belanja daerah perubahan atau APBDP 2018 Anies merasa bahwa anggaran atau pembahasan anggaran ini dengan siklus jadwal pilkada ini cukup tidak selara sehingga Anies khawatir jika nantinya APBDP 2018 ini sudah dibahas namun terjadi beberapa masalah-masalah sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan menciptakannya atau terkait dengan menciptakan realisasi dari anggap, maksud kami realisasi dari program-program yang dicanangkan oleh Anies Baswedan nah untuk mengetahui lebih lanjut berikut pernyataan dari Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama kita melihat akan ada percobaan sudah tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah dilincanakan itu bisa masuk ke mandaran yang disiapkan oleh Pemda dan itu perlu waktu yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsidiasi dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan cuma dua itu yang diobrolkan singkat dan sengaja pagi-pagi sebelum beliau Pak Basuki berangkat ke sidang Oktober sementara anggaran diproses sekarang ini sampai dengan Oktober jadi kalau tidak ada pembicaraan sekarang kalau tidak ada pembicaraan awal maka anggaran yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye gubernur baru notok kasihan Pak Adisnya nanti program ini dia gantung nih APBDP-nya nih saya sudah minta tim anggarannya Pak Adis kirimnya ke sini kita kan open data kita duduk bareng kita susun mana yang harus cepat supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya APBDP-nya banyak gak banyak juga loh terima kasih